Pemerintah Kota Padang mencatat dua anak di Kota Padang mengidap gagal ginjal akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati mengatakan, satu anak dirawat di RSUP M. Jamil, Kota Padang, sementara satu lagi meninggal dunia saat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin, Kota Padang. Dinas Kesehatan Padang sendiri belum bisa memastikan apakah anak tersebut meminum obat sirup atau tidak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rima Kurnia Yati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rima. Baik, dapat saya laporkan, kasus gagal ginjal akut di Kota Padang hari ini sudah bertambah menjadi dua orang-orang anak, sehingga total kasus gagal akut di Rumah Barat atau Kota Barat ini sebanyak 23 tahun. Dua kasus di Kota Padang ini terdiri pada anak usia 12 tahun dan bayi berusia 4 tahun. Untuk kondikernya, anak usia 12 tahun ini sudah meninggal di RSUP M. Padang, di Kota Barat, sebanyak 22 tahun itu menyatakan. Soal larangan penjualan para sepan obat sirup, Dinas Kesehatan Kota Padang sudah menurut ke lapangan untuk memanisjukkan seluruh fasilitas kesehatan yang tidak meresetakan obat sirup, maksudnya tanah waktu. Fasilitas kesehatan yang dikirimikan, seperti bukas emas, rumah sakit, maupun klinik. Namun, Dinas Kesehatan Kota Padang masih terkini akal pada tokoh obat yang tidak dikirim, maupun minimarket yang tidak dikirim. Market yang menggual obat sirup. Terima kasih rekan Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.